Terima kasih telah menonton 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 Oh iya Pintu ini ya Ini sih Sahara ini tuh itinya tuh kecil banget Kalau gak salah 20 atau 25 gitu Sedangkan mobil ini tuh itinya iti gede 45 atau 50 Aman boy Aman boy Aman boy tipis Tipis Aman sip Yes Yang depan udah aman Kita liat yang belakang Eh sorry yang belakang udah aman Kita liat yang depan Yang depan krusial nih Soalnya kan buat gelok Gue keluar banget Musih tinggiin sih nih Keluar banget Chamber juga jelek Di KTBMW kali Coba 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 Bismillahirrahmanirrahim Tinggiin sih kayak ini Soalnya belakang kalo misalnya buat barang-barang kan Takutnya kena ya Belokin Kenapa enggak nih Lempel Ada gak? Nempel Lempel Lempel Lelos Lelos Depan doang Itu pake petnya sih Iya Oke sih Ini masih bisa dimundurin Bisa Masih, masih bisa Dilarang, masih bisa Menurut lo Ditinggikan gak? Paling Yang belakang Yang belakang ya? iya depan? depan gak perlu ini kan udah tinggi 4 jari kan belum turun kok? iya turun paling itu jadi 3,5 oh oke gak banyak kok boleh deh kok belakang aja deh kok ya ini nanti lu mundurin aja jadi intinya belakang dinaikin yang ini di mundurin lagi sekut kita liat hasil kayak gimana ya sekarang kita mulai pekerjaan kok hajar kok selamat menikmati ini bosnya nih baru dateng nih bang Midun nih sekarang kita ke bengkel yang ngatu lagi yuk kita siapa-siapa dulu bang Midun selamat atas kelahiran putrinya ya iya terimakasih namanya siapa ini namanya? namanya Mita Mita Almiraputri hehehehe total berapa anak nih? ada 3 hehehehe tapi kata orang banyak anak banyak rejeki bang Midun ini apa namanya terlihat dari bengkelnya semakin membesar wiii sekarang bengkelnya ada 2 yang pertama kan yang biasa tuh yang diajin awis itu sekarang tuh gak jauh dari masjid ya bang Midun ya namanya jalannya gini? masih sama aja jalan Haji Sahrin Haji apa? Sahrin iya dekat Indomaret kan Alfamar situ Alfamar masuk lagi ke dalam ada masjid udah gak jauh dari situ bang Midun udah canggir hahaha bang Midun jadi kita disono baru ngangkat Grand Max tapi yang 4x4 4WD yang Jepangan nah pake banang gede nih udah muat tuh tapi depan itu agak sedikit mentok menang fender menang fender tadi udah nanya sama Eko katanya ini cuma dipanasin doang di kedalemin gak perlu dicopot nah belakang baru ganti per gitu biar agak tinggian ega semoga sekut ega iya nanti tingginya dikondisikan tingginya dikondisikan nanti bang Midun sekali lagi ya iya selamat atas kelahiran putrinya hahaha hahaha jadi ya mau cperin mobil ninggin mobil pokoknya berhubungan berhubungan dengan kaki kaki langsung aja ke Jaya Spring cari bang Midun atau sekarang Eko atau siapa aja lah disini ya iya ada dua bengkel ada yang satu kalo misalnya apa namanya dulu kita berangkat mesti dari jam 8 pagi nih kalo sekarang tetep jam 8 pagi juga soalnya tetep kantri hahaha ada dua tapi bengkelnya makin besar ega eh ada instagramnya nomor kapon disini semua tuh eh sekut oke dan sekarang kita lihat jadinya kapan mobil gue yes sudah selesai hari ini ini gue tinggiin jadi 4 setengah jari kalo depan tuh hampir hampir mirip tapi tadi udah coba muter ga gesrot mantep ini kita mau ajak jalan dulu nih per-peran ini gue suriga pas ngayun bakal kena ini nih kita lihat dulu aja kalo kena mungkin akan dibongkar semua deck deck bawah ini nih semua oke sekarang kita jalan yuk sekarang kita nyoba kita nunggu eh nunggak nunggu gue jelakan dulu belok patah tidak ada bunyi aman jadi tadi totalnya tuh 1 jutaan lebih per2 belakang ditinggiin rata depan 4 setengah jari 4 setengah jari tadinya gue pengen 5 jari cuma kayaknya terlalu cingkrang deh ini kan soalnya modelnya ada keluar banget gitu kayak sepatu roda cik keluar banget jadi bodo amat nih yang penting velg sama bane jumawa ini diisi beban banyak banget velg tuh lihat belakang deh velg sama ban-ban diisi 3 orang penumpang ini masih enak banget nih gue jelakan malah dong bos gue jelakan kasih gue jelakan yang paling keras ayo kita bawa ngebut tadi gak ngebut sih ini mesti di tol tol jaga karsa nih tol andara itu kan banyak yang yut yut ngeliyuk ngeliyuk ya sedikit berat sih dari tadi bawaan ya yalah ring 13 ban-nya 165 sekarang pake ring 15 ban-nya 215 65 belakang 245 belakang 245 60 maksain sih hahaha bodo amat yang penting mobil gue keren dan jumawa grand mag boleh tapi kan cbu wow nih 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 coba wih gak gak serot nah enggak gue jelakan enggak aman sentausa belok dalam keadaan kenceng juga tadi aman-aman aja korang udah ngelawan arah gak pake helm agak sayang bini apa mana kayak di rumah di kt nyawanya pake cheat kali GTA kalo mati ulang lagi aman-aman-aman aman cuma gue make sure-nya ntar pas balik pas di tol Andara tuh gue pengen tau kan udah jembatan terakhir menuju tol Brigif keluar apa namanya Brigif gue ada satu gujlakan umur 0 kalo ngebut tuh gue biasa ngetesnya disitu tuh kena atau enggak ngebut langsung meliu apa kena ntar kita coba ya sebut sekarang kita masuk ke tol Andara ini masih kecepatan 60 dengan jalanan yang beton geradak-geradak ini masih nyaman nanti ini ada raja terakhir nih gujlakannya parah oh ada overdrive ya tombol overdrive disini Luksio biasa ada gak ya? ada gak sih Luksio? kemarin gak ada kemarin gak ada? oh disini tombol overdrive menarik 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 oh gujlakan pertama enggak gujlakan kedua gak kena juga mana yang ngelandai sih? yang dalam? oh depan yang dalam nih sekarang kecepatan 90 coba cepetin gak? apakah nyerot? enggak ternyata gak nyerot coy yes yes berhasil ini 3 orang tuh gue sama tim gue sama Ega dan Gia tuh 3 orang plus ban-ban segala macem di belakang dan akhirnya gak nyerot misi gue berhasil memang sekali lagi tampilannya ban agak keluar dikit tapi gak apa-apa gak masalah yang penting gak nyerot yang penting biar keliatan aja pelek sama ban-nya Jumawa gitu hehehe jadi terima kasih semuanya yang udah nonton sekutu motif kali ini sampai jumpa di sekutu motif minggu depan selamat jempol kejepit bye terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe sekut cuy wanya yang seru nih dibikin blind van kayak model delika apa konsepnya sama seperti delika aja ya mobil ini ya mobil ada 7 dipakenya gak tau kapan dipake apa enggak yang penting bangun dulu hahaha hahaha